Rajin dan ketekunan membuka pintu menuju kesuksesan. Dulu kita dengar pepatah atau ungkapan. Rajin pangkal pandai, tidak pernah berubah. Kalau ada baca John Nisbet, dia mengatakan semua hal dalam bentuk kemasan dan cara itu berubah, tapi substance tidak pernah berubah. Orang bilang kita kaya sebagai petani, upaya substansinya adalah menggali penghidupan dari cara bertani. Cara bertani yang berubah. Nah tentang hal rajin dan tekun ini, beda dengan masa saya, sekarang dengan segala dukungan modern, dengan segala dukungan di mana Anda terbuka pada dunia global dan Anda menjadi bagian dari dunia itu, semua menjadi lebih mudah. Semua orang diberi akses yang sama dan memulai dari titik start yang sama untuk memperoleh pengetahuan yang sama dan lebih. Karena semua sudah terbuka. Tidak ada bedanya kalau Anda punya bahasa Inggris yang bagus, dan bahkan mungkin nanti banyak hal sudah bisa di subtitle, bahkan mungkin simultan interpreter. Tidak ada bedanya seorang kuliah di UMN dan di Oxford. Untuk topik yang sama, Anda bisa mendapatkan itu. Di UI dan di Tidawasi, di ITenas dan di UGM tidak akan ada bedanya. Itulah keunggulan di hari ini. Nah soalnya adalah kembali lagi, apakah Anda cukup tekun, Anda cukup rajin, Anda cukup punya kemauan, Anda cukup mau bekerja keras untuk menggapai itu. Saya sekali lagi mengatakan bahwa ini adalah cara-cara kuno. Cara kuno. Nasihat ini juga nasihat kuno. Tapi saya belum menemukan ada kata-kata baru untuk menyampaikan ini. Kalau Anda rajin, kalau Anda tekun, Anda punya kans untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Bukan manusia rata-rata, apalagi di bawah rata-rata. Kemalasan adalah jalan menuju kemiskinan, dan jalan atau pintu menuju kebodohan. Terima kasih. Sisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.